Bismillahirrahmanirrahim Salat pardu 5 kali sehari semalam Selain merupakan ibadah wajib dan menjadi rukun iman kedua setelah syahadat Salat wajib 5 waktu memiliki kedudukan tinggi sebagai tiang agama Salat sendiri tidak sembarang dilakukan sekedar menggerakkan badan dan membaca doa-doa salat Karena dalam salat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukannya secara tumah ninah dan husu Dimana keadaan tersebut yang akan mampu memudahkan segala ibadah salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita salat hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban saja Namun salatlah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita Inilah 6 hal yang tak boleh kita lakukan ketika kita sedang sholat Apa saja 6 hal tersebut? Simak video ini hingga akhir Tentunya hanya di Hazik Channel Tapi sebelum lanjut Jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam Yang pertama Jangan mengangkat pandangan ke langit Dari Abu Hurairah radiyallu'anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Hendaklah orang-orang berhenti mengangkat pandangan mereka ke langit Ketika berdoa dalam sholat Atau mata mereka akan tersambar Hadis Riwayat Muslim Yang kedua Sengaja menoleh selain ke arah sujud Dari Aisyah Rorya Lu'anha Dia berkata Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Tentang menoleh dalam sholat Lalu beliau bersabda Ia merupakan sebuah curian Yang dilakukan syaitan terhadap sholat seorang hamba Hadis Riwayat Al-Bukhari Yang ketiga Jangan menguap saat sholat Dari Abu Hurairah radiyallu'anhu Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Menguap dalam sholat adalah dari setan Jika salah seorang dari kalian menguap Maka sesungguhnya Allah s.w.t. berada di hadapannya Maka janganlah ia meludah ke arah depan Atau ke kanan Hendaklah ia meludah ke sebelah kiri Di bawah kaki kirinya Dan jika terlanjur keluar Maka hendaklah ia tumpahkan kepakaiannya Beliau kemudian melipat bajunya satu sama lain Hadis Riwayat Muslim Yang kelima Jangan membentangkan tangan seperti anjing saat sujud Dari Anas radiyallu'anhu Dari Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Bersikaplah pertengahan ketika sujud Dan janganlah salah seorang di antara kalian Membentangkan tangannya Sebagaimana anjing Mutafakalai Dan yang keenam Jangan mendahului imam saat solat berjamaah Dari Abu Hurairah radiyallu'anhu Dari Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Tidaklah salah seorang di antara kalian takut Allah menjadikan kepalanya seperti keledai Bila dia mengangkat kepalanya sebelum imam Atau menjadikan rupanya seperti rupa keledai Mutafakalai Nah, karibah asik yang dimuliakan Allah s.w.t Itulah enam hal yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang solat Semoga bermanfaat Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax